. Seorang wanita yang terbunuh dalam aksi penembakan di Besar County, Texas, Amerika Serikat pada pekan lalu, telah diidentifikasi sebagai warga negara Indonesia bernama Novita Kurnia Putri, 25 tahun. Data ini diperoleh dari kantor pemeriksa medis Kabupaten Besar. Dikutip dari laman San Antonio Express News, pada Senin, 10 Oktober 2022, Novita Kurnia Putri saat insiden terjadi, sedang mengerjakan tugasnya di depan komputer pada selasa lalu, sekitar pukul 12.40 waktu setempat. Saat itu, dua anak laki-laki berusia 14 dan 15 tahun, diduga mengemudikan mobil ke arah rumahnya menggunakan kendaraan curian, dan menembakkan lebih dari 100 peluru berbagai kaliber. Serif Besar County, Javier Salazar mengatakan dalam konferensi pers, bahwa putri adalah korban salah sasaran yang tewas dengan luka tembak di kepala. Salazar mengatakan, bahwa senjata yang digunakan oleh dua pelaku, kemungkinan adalah barang curian, namun kantor serif tidak menemukannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,